Intro Saudara tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di bawah Polda, Jawa Barat. Mereka dipinjam sementara sejak Senin 19 Mei kemarin malam untuk pendalaman kasus. Dari informasi lapas kelas 1A Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, ketujuh terpidana ditempatkan di tiga lapas berbeda, yakni Rutan Bandung, Lapas Narkotika Jelekong, dan Lapas Bancoi. Pihak lapas menyebut mereka tiba di lapas ke Sambi pada 2 Juni 2017. Selama tinggal di lapas, mereka tidak tercatat dalam laporan atau dalam buku laporan pelanggaran disiplin atau Register F. Dan pada tahun 2022, 2023, dan 2024, petugas juga telah mengusulkan perubahan pidana pada tujuh terpidana tersebut dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun. Usai peminjaman terpidana oleh Polda, Jawa Barat, ketujuh terpidana akan kembali menjalani proses masa hukuman di Lapas Kesambi sesuai dengan ketentuan surat yang dikeluarkan oleh Kanwil, Jawa Barat. Ada permintaan dari Polda, Jawa Barat untuk meminjam ke tujuh narapidana warga pindahan tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sejak kapan? Kemarin, Senin, sejak Senin kemarin. Sipatnya pinjam atau? Bersipat pinjam-pinjam melalui surat ke Polda, melalui surat ke kantor wilayah. Saudara empat orang narapidana kasus pembunuhan final dan EKI dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 ke Bonwaru, Bandung. Pemindahan para terpidana dari Lapas Cirebon dilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh Direktorat Riserser Kriminal Umum Polda, Jawa Barat. Pihak rutan menerima keempat terpidana itu pada selasa sore. Keempatnya adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Suprianto, dan Eka. yang kini sedang dalam proses karantina. Jadi kemarin jam 18.30 kita terima narapidana dari Lapas Cirebon, sebanyak 4 orang ya. Kita terima 4 orang, dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. itu yang membawa ke sini pegawai dari Lapas Cirebon dan dari Polda. Ya, kebetulan dari Polda yang kita mendapatkan ke sini. Itu ada 4 orang, yang pertama Rivaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.